Tak seindah yang terlihat, bangunan megah milik Desperindak Magetan yang diperuntukkan untuk rumah promosi produk IKM meninggalkan luka bagi ibu Sujit Miyati. Penjual kopi yang sudah 36 tahun berjualan itu tergusur dan kini tidak bisa lagi berjualan. Sujit Miyati sekarang tidak bisa berjualan kopi lagi. Rombong yang biasa untuk jualan kopi dan aneka gorengan dibiarkan begitu saja di depan rumahnya, Dukuh Jejeru, Desa Candirajo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sudah seminggu lebih perempuan berumur 59 tahun yang biasa dipanggil ibu Jit ini tak berjualan. Bukan karena tidak punya modal, akan tetapi karena ia tergusur. Biasanya ibu lima anak ini berjualan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silosari Magetan. Namun sejak ada bangunan rumah promosi sentra IKM kulit milik Disperindak, ia tak diperbolehkan lagi berjualan. Padahal ia sudah 36 tahun berjualan di lokasi ini sejak bangunan lama, Balai Pertemuan Kelurahan Silosari belum dibongkar. Karena tidak bisa berjualan, praktis tidak ada pemasukan sama sekali. Padahal ia butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar cicilan di bank dan biaya kuliah anaknya. Terus ini kenapa tidak jualan? Ada gusuran. Katanya Magetan harus bersih, hutannya harus bersih. Kalau ada tamu, kalau ada kunjungan, semua terotoar, semua pedagang kecil disuruh disingkirkan, digusur semua. Tapi kok enggak mikir gimana rakyat kecil makannya dari mana? Kudunya kan yang mikir rakyat kecil, kalau digusur, kalau enggak boleh jualan disitu, tunjukinlah tempatnya di mana. Tunjukin tempatnya di mana. Kalau sudah ada tempatnya, disitu loh tempatnya. Kok enggak ada tempatnya dibiarkan atau makan dari mana. Hingga sekarang, ia belum tahu akan berjualan di mana lagi. Sempat dijanjikan tempat baru, namun belum ada kepastian hingga sekarang. Di sinilah Mbak Gini awalnya berjualan dan sudah 26 tahun dia berjualan jauh sebelum gedung ini di renovasi. Kini dia tidak bisa berjualan lagi karena setelah gedung promosi KM ini dibangun, dia harus terusir dan hanya menunggu kebijakan keadilan dari pemerintah. Dari Megetan, M. Ramzi melaporkan.